Jadi semuanya sudah terjawab ya guys Nah ini dia Ini kalau saya perkirakan ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Kembali lagi di channel saya di Kobe TV Oke di video kali ini Kita akan cek Kandang si killer Kemarin Hari pertama dan kedua itu Saya cek baru netas dua Dia ada telurnya ada tiga Nah yang satunya ini Akan kita cari tahu Sebenarnya itu Zong Atau Anakannya udah netas Atau udah mati dalam telur ya Gimana Nanti akan kita lihat Ini sebenarnya Sebelumnya saya cek dulu Ada indukannya enggak Waduh indukannya di dalam ini guys Akan kita hidupkan flashnya Oh ya indukannya di dalam Nah Ini dia guys Saya angkut dulu guys Jadi semuanya udah terjawab ya guys Nah ini dia Ini kalau saya perkirakan Ini adalah Telur yang Belum netas kemarin Dan ini isinya Ya isinya adalah Sudah jadi anakan ini guys Kalau yang kemarin itu Saya cek udah besar ya Badannya udah besar Enggak mungkin ini yang Anakannya yang Dua ekor itu ya Tapi bisa saja Bisa jadi saja Ini anakan yang sudah Menetas kemarin Tuh Jadi kalau kita lihat disini Ini udah Berupa anakan Tapi kalau saya Baunya juga udah agak Aromanya udah agak bau ini ya Jadi kalau saya perkirakan Ini mati dalam telur Ya Mati dalam telur ini Banyak faktor mungkin ya Ya bisa jadi karena memang Kualitas telur yang tidak baik Atau kurang bagus Kemudian Bisa jadi juga karena Faktor Indukan agak lasak ya Jadi Terjadinya guncangan yang Mungkin Bisa menyebabkan Anakan ini Malah mati Di dalam telur Jadi sekarang sudah terjawab Untuk sementara ini ya Kayaknya Ini saya rasa ini telur yang Enggak ada tas itu Sudah terjawab Bahwasanya Ketiga telur ini ngisi Cuma yang satunya ini Tidak baik Tidak baik telurnya Tidak bagus Maka dari itu Mau gak mau ya Kita terima aja Apa adanya Nah ini bener ya Ini udah jadi anakan ini Seperti ini telurnya ngisi Kalau yang kemarin Kemarin kan Telur tiga juga Letasnya dua Yang satunya itu Bener-bener zong ya Telurnya itu memang Kopior gitu ya Kosong Ada telur cuma Udah Masih tetap Kayak telur biasa lah Seperti yang pernah saya buatkan Video telur Kosong gitu ya Nah kalau ini Sudah berupa Anakan Ini belum rezeki Berarti guys ya Tidak apa-apa guys Namanya beternak itu Pasti kita mempunyai Resiko Kita lihat dulu Ini bukannya udah keluar Oh ini bukannya udah keluar Kita akan cek Betul atau tidak Prediksi saya ya Ini kita hidupkan Clashnya dulu Induknya udah keluar Kita lihat Alhamdulillah Karena kan masih Dua Poinnya Masih dua ekor Berarti Betul Sudah terjawab Sudah Bosanya Yang Papi ini Dengan telur ini adalah Ini pasangannya Bener Ini Bentar guys Kita mau butuh model dulu Jadi dijadikan pengalaman aja ya Bosanya kita harus lebih Maksimal lagi perawatan Indukan mungkin Karena kemarin Pakannya kekurangan Ataupun Pakan yang tidak pas Sehingga membuat Kualitas telur Tidak baik Seperti ini Ataupun Mungkin ada gangguan dari luar Saya rasa ini Tidak ada gangguan Karena Sekarang Sudah Sangat privasi Tidak 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 saya anjurkan Orang-orang bisa masuk ke Kandang ini Jadi Kemungkinan Kemungkinan ini memang Murni Kesalahan dari Indukan Ataupun Perawatan kita sendiri Ini Bapakannya Jadi Bagaimana cara Mengatasi Kejadian Seperti ini Yang pertama Kita harus cari Tahu dulu Dimana letak Kesalahan kita Apakah Karena Kemarin Pakannya yang kurang Maksimal Atau Pernah Ketinggalan Memberi pakan Kelupaan Dan Lainnya Jadi Yang Sekiranya Anda merasa Kurang Itu Anda Maksimalkan lagi Rawatannya Ataupun Misalnya Ada gangguan Sehingga Indukan tidak nyaman Sering keluar-keluar Gelodo Jadi Seperti itu Nah Yang ketiga Juga Bisa karena Cuaca yang panas Udah seminggu ini Cuacanya panas Padahal ini November Eh Udah Desember Mesim hujan Sebenarnya Cuma Udah seminggu ini Di tempat saya ini Panas terus Seperti kaisar Kemarin juga Akibat Cuaca panas Dia buang telur Juga Ada yang Udah berapa kali Buang telur Memang Si kaisar Memang Panasnya Berlebihan Makanya Si kaisar Saya tutup sedikit Nah Ini Saya tutup Sedikit Supaya Panasnya itu Terhalang Sedikit Ini enggak Kalau ini Plong Saya Lepaskan Langsung Kesini Sudah Enggak Bapak Kes Yang penting Dijadikan Pelajaran Aja Sebenarnya Inilah Waktunya Kita Belajar Yang benar Benar Belajar Itu Ya Disini Dari Kejadian Kejadian Seperti Ini Masalah Seperti Ini Jadi Kita Bisa Meningkatkan Lagi Perawatan Murebatu Kita Yang jelas Untuk Pakannya Sama Aja Biasa Enggak Ada Yang Ditambah Tambah Mungkin Porsinya Aja Yang Ditambah Maksudnya Enggak Usah Nambah Pakan Lain Vitamin Itu Lebih Bagus Sebenarnya Cuma Hanya Ditingkatkan Sedikit Lagi Saya Rasa Ini Bisa Kembali Normal Oke Terima kasih Sampai Assalamualaikum Walaikum 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 Walaikum